Nah, lagi satu, ditanyakan apa sih terapi utama pada kasusnya ini? Nah, ini sudah jelas nih. 28 tahun karena mudah lelah saat beraktifitas, membaik setelah beristirahat. Pasien juga mengeluhkan kesulitan berjalan terutama pada saat malam hari. Setiap sore matanya katanya petosis. Petosis, keluhan sudah sejak satu tahun terakhir, TTV-nya dalam batas normal. Nah, di sini sudah jelas nih, Wartenberg diapositif, berarti diagnosanya sudah jelas. Ada petosis, kemudian Wartenberg diapositif, berarti MG. Tata laksana MG di antara jawaban ini yang paling benar yang mana? Oke, C ya, yang disebut sebagai inhibitor dari asetil polines terase, ya. Peptostigmin atau neostigmin dia bisa. Oke, nah, lagi satu. Tata laksana definitif yang sesuai pada pasiennya ini, ini gampang nih lagi. Dengan keluhan lemah pada kedua kakinya, semakin lemah hingga lama-kelamaan tidak dapat berjalan. Nah, ternyata ada kelemahan juga pada tangan nih, teman-teman. Seminggu sebelumnya katanya dia ada riwayat ispa. Pada pemeriksaan fisik terdapat kekuatan motori kakinya tiga, tangannya masih lebih bagus. Kanan dan kiri sama. Nah, ini yang namanya ascending. Kemudian refleks papela dia negatif. Oke, refleks dia negatif berarti ciri-ciri ke LMM. Nah, sekarang didapatkan dari LCS, udah jelas lagi nih. Peningkatan protein, ternyata sel dan glukosanya dia normal. Ini yang disebut sebagai disosiasi sitoalbumin. Diagnosanya udah jelas. Yaitu GBS, tata laksana GBS yang mana yang tepat? Oke, benar. D ya, plasma paresa atau IVIG. Oke, nah kita masuk ke pembahasan nomor dua sekarang. Jadi, neuroinfeksi habis itu ada rabies juga. Neuroinfeksi nggak terlalu banyak. Jadi, kita udah bahas tadi dari infeksi si mielitis ya teman-teman ya. Si poliomielitis infeksi di topisnya di kurnu anterior, medula spinalis. Jadi, infeksi dari medula spinalis. Sistem sara pusat yang di medula spinalis. Sekarang kita berbicara sistem sara pusat yang di otak. Ya, ada infeksi dari meningennya. Ya, nama lainnya dia meningitis. Ada infeksi dari parenkim otaknya. Yaitu encepalitis. Ya, meningitis dia punya trias teman-teman. Triasnya apakah? Triasnya dia ada demam, nyeri kepala, dan kaku kuduk. Jadi, ketika ada triasnya ini, Nah, kalian harus berpikir. Hasilnya dia meningitis. Ya, pada meningitis, dia tidak ada defisit neurologis teman-teman. Kenapa? Karena dia hanya mengenai meningen otaknya. Dia tidak mengenai yang namanya parenkim otak. Kalau pada encepalitis, dia mengenai parenkim otak. Kalau kalian ingat kemarin parenkim otak, Kita ada beberapa persarafan terutama ke otot-otot. Ya, teman-teman. Kayak homonkulus yang kemarin sudah dibahas. Jadi, dia banyak mempersarafi otot-otot. Sehingga, clue utama dari encepalitis, Yaitu terdapat nefisit neurologis, teman-teman. Karena dia kunci utama di parenkim otak, Dia banyak mempersarafi otot-otot. Ya, jadi clue utama dari encepalitis, Yaitu defisit neurologis. Jadi, kalau misalkan nanti ada cluenya, Ada trias meningitis disertai dengan defisit neurologis, Berarti jawabannya dia yaitu menimoencepalitis. Jadi, gabungannya dia. Kalau misalkan ternyata ada defisit neurologis, Tanpa ada tanda-tanda rangsang meningial, Berarti jawabannya dia yaitu encepalitis. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ketemu soal yang meragukan, Setelah kelas, bisa nanti kirim-kirim aja ke aku. Nah, kemudian, Tanda-tanda rangsang meningial, Gimana caranya? Ingat, ini mungkin untuk OSCE sih ya. Kalau ada OSCE, misalkan siapa tahu ada OSCE kampus, Katanya 2, yang Februari nggak ada OSCE. Ya, meningial sign, meningial sign itu ada kerni sign, Kalian fleksikan lututnya si pasien. Ini fleksi. Ini fleksi ya. Nah, ini fleksi. Kemudian nanti tungkai bawahnya kalian ekstensikan. Nah, itu yang namanya kerni sign. Ya, nanti batasannya biasanya 135. Kalau misalkan dia nyeri, berarti dia kerni sign dia positif. Ya, yang biasanya ketukar di sini nih, Brzezinski sign. Ingat, Brzezinski itu ada 4 sebenarnya, teman-teman. Ada satu, yaitu Brzezinski next sign. Jadi, kalian fleksikan kepalanya si pasien. Nah, nanti biasanya salah satu tungkainya dia akan naik. Kemudian yang kedua, yaitu kontralateral leg sign. Leg sign. Jadi, salah satu kakinya si pasien kalian naikkan. Kaki yang lain dia biasanya akan ikut naik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu Brzezinski cheek sign. Nah, jadi kalian tekan salah satu segomanya si pasien, nanti biasanya responnya, yaitu akan fleksi salah satu tungkai. Kemudian yang keempat, yaitu Brzezinski simpsis sign. Jadi, kalian tekan simpsisnya si pasien, nanti biasanya tungkainya dia akan naik. Itu dari Brzezinski 1 sampai 4. Nah, ini yang penting kalau untuk dari si meningitis dan cepalitis, yaitu membedakan penyebabnya apa. Itu yang penting. Nah, sebelumnya mungkin di mana sih, Kak, kalau misalkan orang-orang melakukan yang namanya lumbal fungsi? Nah, jadi jawabannya, kalau lumbal fungsi intinya dilakukan setelah dari medula spinalis. Medula spinalis, ini MS ya. Medula spinalis itu berakhir di L1, L2, teman-teman. Sebagai konus medularis. Nanti mungkin kita akan bahas lagi di perbedaan konus medularis sindrom dan kauda equina sindrom. Jadi, medula spinalis itu dia berakhir di L1, L2, teman-teman. Sebagai konus medularis. Kemudian setelah L2, dia akan berjalan radix-radix spinal. Inilah yang disebut sebagai kauda. Di mana ditusukan, Kak? Ditusukan setelah L2 amannya. Kenapa? Karena resiko kelumpuhan dia sangat minim. Kalau kalian lakukan penusukan di atas atau pas di L2-nya, nah, itu resiko kelumpuhan sangat tinggi. Ya, jadi dilakukan LP itu setelah L2. Contohnya di mana? L2, L3 bisa. Yang paling sering itu di L3, L4. Ini paling sering, paling aman. Atau L4, L5 juga bisa. Itu ya. Karena resiko kelumpuhan dia sangat kecil. Oke. Nah, ini yang penting nih sekarang. Dari pemeriksaan LCS. Nah, jadi kita akan membedakan yang mana penyebabnya bakteri piogen, kemudian bakteri tibi, kemudian virus dan fungi. Ini agak jarang sih keluar. Yang fungi. Jadi prinsipnya seperti ini, teman-teman. Kalau bakteri, baik itu bakteri piogen, kemudian bakteri tibi, dan fungi itu sebenarnya bentukannya besar. Besar ya. Sehingga apa? Sehingga begitu si bakteri tibi dan fungi dia masuk ke dalam tubuh, otomatis yang aku bilang tadi tubuh membentuk perlawanan. Sehingga akan terjadi perlawanan dari dalam tubuh kita. Nah, nanti dia akan menghasilkan protein-protein degradasi. Karena terjadi perlawanan itu. Sehingga kalau si bakteri piogen, tibi, dan fungi, nanti protein degradasinya dia akan meningkat. Kalian lihat di sini nih. Kalau bakteri piogen, tibi, fungi, dia naik semua proteinnya. Kenapa? Karena memang bentukannya dia gede. Gitu ya prinsipnya. Nah, kemudian prinsip yang kedua sekarang, bakteri piogen, nah dia penampangannya, penampakannya dia, apa ya namanya ya, purulen, teman-teman. Purulen. Jadi dia yang paling purulen, si bakteri piogen. Dibandingkan dengan tibi dan dibandingkan dengan fungi, apalagi dibandingkan dengan viral atau virus. Karena si bakteri piogen, dia purulen, purulen itu kayak keruh. Gimana ya, banyak, nggak jernih gitu ya. Paling purulen. Jadi ketika ini misalkan kulit, bumbu yang kalian akan tusuk, ini jarum, karena dia purulen, otomatis dia akan kental ya teman-teman ya. Sehingga pas kalian lakukan lumbal fungsi, tekanannya dia akan meningkat. Jadi di sini dibilang opening pressure-nya dia meningkat, karena dia purulen. Karena dia juga purulen, nah dia yang akan menyebabkan pembentukan leukosit dalam tubuh kita itu yang paling tinggi. dan didominasi oleh PMN, teman-teman. PMN itu yang mana? Neutrophil, basophil, itu golongan PMN. Kalau yang mononuklear itu ada di limfosit, monosid, dan eosinophil, itu MN. Jadi nanti, kalau misalkan proteinnya dia meningkat, kemudian leukositnya dia yang paling dominan, dan didominasi oleh PMN, sudah jelas kasusnya dia bakteri piogen. Ingat, bakteri itu dia memakan glukosa. Sehingga pada bakteri piogen dan bakteri TB, glukosanya dia akan turun. Sedangkan untuk fungi dan untuk virus, biasanya glukosanya dia normal. Karena dia tidak memakan glukosa. Jadi, yang membedakan dari bakteri piogen dengan bakteri TB, selain dia warnanya, kalau misalkan bakteri piogen dia biasanya kuning keruh, kalau bakteri TB dia warnanya santokrom, bedanya apa lagi? Bedanya dia yaitu didominasi leukositnya. Kalau leukosit yang dominan dia PMN, berarti bakterinya piogen. Kalau misalkan dia bakteri yang dominan, yaitu MN khususnya dia limfosit, berarti dia bakteri TB. Kalau fungi apa yang membedakan, Kak? Fungi ingat, dia tidak mengkonsumsi glukosa. Pasti glukosanya dia normal. Kalau virus gimana? Kalau virus sudah jelas nih, dari warnanya dia jernih. Leukositnya tidak terlalu naik. Kemudian glukosanya dia normal. Kemudian dominasi leukositnya dia limfosit. Ini sama nih limfosit. Cuma bedanya dari protein dan dari glukosa nanti. Itu dari hasil LCS. Biasanya yang sering keluar antara bakteri piogen, TB, dan virus. Jadi ingat-ingat, jangan hanya dihafalkan saja. Ingat kok bisa gini. Oke. Nah, ini tambahan saja. Kadang-kadang ditanyakan nih, sesuai dengan populasi, penyebabnya dia akan berbeda, teman-teman. Aku pernah lihat yang bayi. Ya, jadi bayi di bawah satu bulan. Neonatus gitu ya. Yang paling banyak sebagai penyebabnya si bacterial meningitis, yaitu si streptococcus agalactia. Nanti dia akan menentukan terapi utamanya yang golongan apa. Cuma agak jarang ditanyakan sampai sini. Biasanya ditanya etiologi yang paling sering gitu. Kalau misalkan dari anak di atas satu bulan sampai 23 bulan, yang dominan penyebabnya yaitu si streptococcus pneumoniae. Nah, ini lagi satu pernah aku lihat. Kalau anak-anak di atas satu tahun sampai orang dewasa, paling banyak penyebabnya yaitu Neisseria meningitidis. Itu yang pernah juga aku lihat. Ini tambahan saja ya. Pasien-pasien misalkan dia dengan pasien immunocompromised gitu. Ya, paling banyak penyebabnya streptococcus pneumoniae. Pasien misalkan dengan fraktur basis cranii, FBC. Paling banyak streptococcus pneumoniae juga. Pasien dengan trauma misalkan sebelumnya, trauma tusuk misalkan, yaudah streptococcus aureus. Kemudian pasien misalkan dia dengan FIFICIAN, riwayatnya. Paling banyak penyebabnya yaitu staphylococcus coagulase negatif. Ini agak jarang. Yang pernah aku lihat sih ini dan ini. Dua itu. Nah, ini secara mengkhusus jadi infeksi, neuroinfeksi yang secara mengkhusus ini gampang nih. Ada meningitis kriptococcus, ada toxo, ada abscess. Nanti cluenya sangat jelas teman-teman. Kalau meningitis kriptococcus, penyebabnya dia jamur. Si kriptococcus neoforman penyebabnya. Nanti cluenya akan sangat jelas. Kalau meningitis kriptococcus biasanya terjadi pada orang-orang dengan riwayat HIV atau riwayat imunukomkermis. Jadi, nanti kalian lihat di soal. Riwayat HIV ada dua nanti teman-teman. Bisa jawabannya. Bisa kriptococcus neoforman. Bisa jawabannya toxo. Jadi hati-hati, toxo dewasa. Jadi begitu ada riwayat penggunaan jarum suntik. Kemudian atau riwayat bergonta-ganti pasangan dibilang. Atau misalkan pasien HIV. Udah jelas dibilang di soal. Nanti kalian harus pikir. Dua nih kemungkinannya. Antara kriptococcus neoforman atau toxo. Bedanya apa, Kak? Kalau bedanya kriptococcus neoforman, di soal UKMPPD pasti ada hasil pemeriksaan LCS tinta India yang didapatkan gambaran fried appearance. Nah, jadi ini gambaran kayak telur mata sapi. Ya, fried egg appearance. Nah, itu berarti jawabannya kriptococcus neoforman. Kalau misalkan nanti di soal ternyata penunjangnya dia dari hasil CT scan didapatkan gambaran ring enhancement multiple, nah, berarti itu jawabannya toxo. Jadi, ada dua kemungkinan untuk riwayat HIV. Ya, bisa kriptococcus neoforman, bisa toxo. Nanti tergantung nanti penunjangnya apa. Kalau penunjangnya dia LCS, didapatkan pinta India positif, oke, berarti dia kriptococcus neoforman. Kalau didapatkan multiple ring enhancement lesion di basal ganglia, nah, itu jawabannya toxo, teman-teman. Ya, ingat terlihat HIV ada dua. Ya, nanti aku kasih tahu prinsip lagi satu. Nah, ini untuk tata laksana kriptococcus neoforman. Kriptococcus neoforman, ingat penyebabnya jamur ya, teman-teman. Jadi, tata laksananya bisa dengan amkotericin, 0,7 sampai 1 mili per kilo berat badan per hari, ditambah dengan flukonazol. Nah, intinya untuk tata laksana jamur. Atau bisa juga dengan flukonazol saja. Ya, jadi itu untuk tata laksana dari kriptococcus neoforman. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang toxo. Kenapa aku bilang toxo dewasa tadi? Karena ada yang namanya toxo kongenital. Toxo kongenital dan toxo dewasa. Dewasa pada pasien HIV biasanya, atau rewet immunocompromise. Kalau dia toxo kongenital, nah, ini biasanya dikonfirmasi, biasanya diobjing juga. Ya, dia biasanya ada triasnya. Ya, itu yang pertama ada yang namanya kalsifikasi perifentrikuler. Ya, kemudian yang kedua pasiennya ada hidrosefalus. Ini, lihat kalian ventriclenya dia meluas. Ya, hidrosefalus. Kemudian yang ketiga, yaitu dia ada curioretinitis. Itu ya, itu trias dari si toxo kongenital, tambahan saja. Nanti tata laksananya terkait biasanya dengan hidrosefalus. Bisa di vivisian, atau di endoskopik ventriculostomy. Dia namanya untuk tata laksana si hidrosefalusnya. Ya, kalau toxo dewasa yang terjadi pada pasien HIV, ingat tadi, pasiennya pasti ada riwayat HIV. Ya, ingat riwayat HIV ada dua. Bisa jamur, bisa toxo. Kalau jamur kriptokokus neoformat, pasti ada tinta India. Kalau toxo, nah, ada gambaran ini nih. Multiple ring enhancement lesion, teman-teman. Multiple ring enhancement lesion. Di basal ganglia. Nah, nanti kalau ketemu ring enhancement lesion, hati-hati. Bukan hanya toxo, bisa juga abses. Cuma clue-nya dia akan berbeda. Nanti aku bahaslah ini. Ya, untuk tata laksana toxo dewasa apa? Tata laksana toxo dewasa pilihannya sebenarnya kombinasi antara pirimetamin dengan sulfadiazine. Cuma sulfadiazine di Indonesia dia nggak ada. Makanya biasanya dikasihlah si pirimetamin dengan klindabisin. Gitu ya. Nah, tadi kalau ketemu riwayat HIV, ada dua ya. Kriptokokus neoformat, bisa toxo. Nah, sekarang kalau kalian ketemu cluenya, ring enhancement lesion, ada dua kemungkinan juga. Bisa toxo, bisa abses. Cuma bedanya apa? Kalau toxo, dia riwayat HIV, teman-teman. Kalau abses, bukan riwayat HIV. Tetapi dia ada fokus infeksi lain sebelumnya. Atau yang disebut sebagai port DM3. Ya, jadi dia ada riwayat infeksi di luar otak sebelumnya. Paling sering apa? OTTs media paling sering. OMSK gitu paling sering. Bisa juga sinusitis. Kemudian dia bermanifestasi menyebabkan radang di otak. Awalnya dia radang kecil-kecil gitu awalnya. Ya, lama-kelamaan sampai lah dia terbentuk ring kayak gini. Cuma ringnya ini dia single, bukan multiple. Dan letaknya dia biasanya di batas antara gray and white matter. Nah, jadi ada dua ya. Kalau HIV, kemungkinan dua. Kalau ring enhancement lesion juga kemungkinan dua. Bedanya apa? Kalau toxo, dia riwayat HIV. Kalau abses, dia ada port di entry-nya dia sebelumnya. Dan dia ring enhancement lesion-nya dia single. Itu bedanya. Jadi hati-hati nggak boleh salah lagi nih. Kalau masalah abses, toxo, kemudian pinta India itu nggak boleh salah. Tata laksana abses apa? Tata laksana abses karena dia fokus infeksi prinsipnya. Jadi tata laksananya yaitu tata laksana empirik dengan cefalosporin. Generasi 3 yang sering digunakan yaitu ceftriaxon 2 gram selama 12 jam, teman-teman. Atau bisa juga cefotaksim. Cuma yang paling sering itu ceftri biasanya. Ditambahkan dengan antibiotik untuk kuman-kuman anaerob. Karena dia letaknya di kepala. Jadi ditambahkan metronidazole 500 miligram setiap 8 jam. Dalam 8 jam IV. Jadi ada cefalosporin dengan komponen antibiotik untuk kuman anaerob. Itu tata laksana untuk abses. Oke. Nah sekarang nomor 6 nih. Kira-kira nih yang mana nih? Nomor 6. Ditanyakan apa sih diagnosa yang tepat? Jadi pasiennya dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan kondisi penurunan kesadaran. Penkes. Ya sejak 3 jam katanya. 3 bulan sebelumnya pasiennya sering keluar cairan dari telinga. Oke mantap. Ya ini gampang ya. Sering keluar cairan. Kemudian sekarang sejak 5 hari katanya dia mengeluh sakit kepala mual putah. Di telinganya ternyata ada perforasi membran timpani. Nah ini udah jelas ya. Pada board di entry dia sebelumnya. Nah kemudian ternyata pada CT scan-nya ditemukan gambaran ring light enhancement yang single. Berarti jawabannya udah jelas ya. A-ab-se-se-re-b-ri. Bukan tokso. Kalau tokso riwayat HIV dengan multiple ring enhancement. Nah kalau yang ini gimana? Nomor 7. Ini gampang nih. Kemungkinan diagnosa pada kasus ini. Katanya dia datang dengan nyeri kepala. Mengeluh gangguan penglihatan dan demam naik turun. Tiga hari yang lalu ternyata mengeluh.